Informasi lain, polisi kembali memeriksa 14 saksi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada Agustus 2021 lalu. Saksi yang diperiksa adalah keluarga dan kerabat korban, anak dari istri muda suami korban, serta sejumlah tetangga hingga pengurus kewilaihan desa. Penyidik Polda, Jawa Barat juga memanggil dua kakak korban pembunuhan itu. Selain itu, suami juga ikut dipanggil penyidik untuk diminta keterangan. Namun yang cukup penyita perhatian dari pemeriksaan saksi kali ini, pemanggilan kembali terhadap Arigi dan Abi, anak dari Mimin, istri muda Yosef atau suami korban. Kedua anak istri Mimin ini datang dengan didampingi penasihat hukumnya. Memang dari awal kan tim kita yang mendampingi keluarga Pak Yosef dan ibu Mimin. Jadi hari ini anaknya Arigi dan Abi kalau nggak salah, hari ini diperiksa. Saya pikir saya sudah sampaikan terutama Pak Yosef, Pak Yosef bersedia membantu proses penyidikan. Kalau memang diperlukan lagi untuk di BAP, Pak Yosef akan hadir. Hampir dua tahun, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat belum terungkap. Korban merupakan ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu, yang ditemukan tewas dalam mobil di garasi rumah pada 18 Agustus 2021. Namun hingga kini polisi belum menemukan pelaku.